Terima kasih Terdengar jelas Terima kasih Yang saya hormati juga Kang Dian saya akrab memanggilnya Sebagai ketua RJI wilayah Banten Juga disini ada Dari admin relawan jurnal Indonesia Terima kasih untuk menemani Kami RJI wilayah Banten Mengadakan Kegiatan webinar pada tahun 2021 Ini kegiatan perdana Kemudian Bapak Ibu juga Pengolah jurnal Ataupun praktisi jurnal Dari berbagai daerah Terima kasih untuk bergabung pada siang hari ini Temanya Sebenarnya temanya lebih pada Menghususkan pengolahan OJS Di versi 3 OJS versi 3 karena Kebetulan ada beberapa jurnal Yang sudah menggunakan OJS 3 atau yang migrasi Dari OJS 2 Ke OJS 3 Kalau dilihat Memang berbeda Kalau di OJS 2 Lembar kerjanya itu Biasanya dia hanya One page Jadi satu lembar kerja Dari mulai author submission Sampai ke dalam publikasi Itu dilihat dari Dalam satu lembar kerja saja Sedangkan di OJS 3 Ada beberapa fase Ada materi yang sudah saya share Mungkin nanti akan saya share lagi Takut ada yang baru bergabung Sehingga tidak bisa masuk Nanti saya share Ini bisa saya share screen sekarang ya Materi ya Jadi Webinar pada siang hari ini Kami coba khususkan dari RJI Oleh Banten terkait dengan Journal Management Based on OJS 3 Kenapa? Karena Ternyata Pada saat Pelaksanaan Atau Workflow Dalam OJS 3 Jauh berbeda Dengan yang ada di OJS 2 Namun sebenarnya Nah Sebelum kita Lari jauh Terkait dengan Operasional Atau workflow Dalam penggunaan OJS 3 Ini yang perlu Bapak Ibu Selain Kuk Pengelola Jurnal Memahami terkait dengan Alur editorial Prosesnya Sebenarnya Ketimbang nanti Memahami Operasional Secara langsung Di OJS 3 Tapi kalau ininya Sebenarnya sudah Paham Sudah Artinya sudah Memahami alurnya Dari mulai Autorship Minson Sampai ke publikasi Saya kira itu Akan lebih Mudah untuk Memahami bagaimana Alur di Dalam OJS 3 Nah kalau Sebenarnya ini Sebenarnya banyak kok Ini saya coba ambil Dari sumber studia Islamika Yang salah satu Jurnal yang sudah Terindeks Kopus dan Ki I1 Jurnal tentang Sots Islam Ini Sots ASEAN Kalau tidak salah Tentang kajian Islam dalam Asia Tenggara Seperti itu Nah dari mulai Artikel masuk oleh Penulis Sampai ke Artikel terbit Nah sebenarnya nanti Ujung-ujungnya dekat Karena dibawa Muter Nah proses-proses ini Pada dasarnya Ini adalah yang Menjaga Sebuah artikel Nah itu Dianggap Menjadi layak terbit Artinya tidak Tidak lagi Ditolak Tapi menjadi Layak terbit Nah bagaimana Prosesnya Di dalam OJS 3 Kita coba Nah kalau Bapak Ibu Menggunakan versi OJS 3.0.1 Kebetulan Kami di Winbanten Masih menggunakan Versi OJS Yang versi 3.0.1 Artinya versi pertama Dari OJS 3 Kesininya mungkin Sudah ada banyak versi Yang barunya Ada 3.1 Titik sekian Strip sekian Seperti itu ya Tapi tidak jauh beda Nah ini adalah Preview dari Tampilan Dashboard Jurnal Manager Kalau kita Membuka Sebuah Jurnal Menggunakan Akun Jurnal Manager Nah seperti ini Nah yang tadi Kalau kita lihat Di sini adalah Artikel masuk Oleh penulis Nah kita coba Mulai Bagaimana sih Autor submission Itu dimulai Nah kalau kita Perhatikan di layar Nah ini adalah Asal pertama kali Autor submission Akan dimulai Pada saat Bapak Ibu Misalkan sebagai Seorang penulis Atau misalkan Seperti ini Seorang pengelola jurnal Yang menerima Artikel Dari seorang penulis Tapi penulisnya Tidak mengirimkan Langsung Ke Dalam OJS Tapi melalui email Nah Nanti pada saat Bapak Ibu Memasukkannya Ke dalam OJS Harus sign in Menggunakan Akun Autor Nah nanti setelah Login Menggunakan Akun Autor Akan muncul Seperti ini Dan disini ada New Submission Nah baru setelah New Submission Akan muncul Seperti ini Nah disini adalah Proses Autor Submission Part 1 Akan dimulai Dari mulai Disini ada Knowledge to Copyright Statement Kalau sudah diatur Kalau kemudian disini ada Submission Languagenya Ada English Biasanya nanti ada Beberapa lagi Nah sectionnya Nah pada umumnya Section itu biasanya Artikel Tapi ada beberapa Jurnal juga yang Sectionnya Tidak hanya Artikel Tapi juga Misalkan disini ada Book Review Misalkan Kalau jurnalnya juga Menyediakan publikasi Book Review Tidak hanya Artikel Seperti itu Kemudian Kemudian nanti disini Ada Submission Requirements Nah ini yang menjadi Hal penting Bagi Bapak Ibu semua Nah ini ada Salah satu contoh Jurnal yang kebetulan Belum Ini yang saya kelola Belum Di Edit Atau disesuaikan Dengan Autor Guideline Submission Requirements Seharusnya adalah Memuat dari Apa yang sudah Ditentukan dalam Autor Guideline Misalkan menggunakan Disini Submission File Is in Microsoft Word Atau menggunakan RTF Atau dokumen Ditulis disini Lalu kemudian Word Available-nya Menggunakan apa Text is single Spacenya pakai apa Apakah dia Single space Atau dia Double space Atau dia 1,5 space Atau multiple Kemudian fontnya Menggunakan size apa Lalu kemudian Font style-nya apa Nah ini dimasukkan Disini Gitu ya Sehingga Apa yang dimasukkan Dalam submission Requirements Itu sesuai Dengan Autor Guideline-nya Jangan sampai Autor Guideline-nya Bicara apa Disininya Bicara apa Sehingga Atau tertulis apa Sehingga Dianggap Tidak Tidak Konsisten Kok di Autor Guideline Yang ditampilkan Di dalam OJS-nya Menggunakan Times New Roman Misalkan Font style-nya Tapi di dalam Disininya Masih belum diganti Atau misalkan Disininya Menggunakan Kalibri Nah itu Perlu disesuaikan Nah The text Addressed to the Stylistic and Videography Outline In the Autor Guideline Sehingga Apa-apa Yang ditulis Autor Guideline Yang pentingnya Bisa dimasukkan Disini Nanti Di checklist Di checklist Lalu kemudian Ada comment for editor Kalau misalkan Mau ditambahkan Baru nanti Disini adalah Save and continue Ini masih part one Ini prosesnya Pada saat Seorang autor Submit Sebuah artikel Atau Pengelola jurnal Yang membantu Autor Untuk Submit Artikelnya Di dalam OJS Seperti itu Nanti seperti ini Ini adalah Prosesnya Memasukkan Artikel Tidak jauh beda Versi OJS 3.0.1 Sampai ke Versi lainnya Akan seperti ini Nanti akan Memasukkan Artikel Bisa Di upload file Atau di drag Ketika file-nya Sudah siap Ini sampai next Sampai ke sini Sampai file edit Nah kalau seandainya Tidak hanya Data artikel Atau naskah artikel Yang mau dimasukkan Misalkan ada Data tambahan Misalkan penulis Mau memasukkan Penulis sudah Mengecek Plagiarism-nya Atau plagiarisasinya Menggunakan turnitin Atau authenticate Sudah punya hasilnya Sendiri Misalkan Nah itu Bisa ditambahkan Disini Sehingga disini Add another file Tinggal ditambahkan lagi File plagiarism-nya Sehingga nanti Ada dua file Yang masuk ke dalam Versi OJS-nya Yang pertama adalah Artikel tag-nya Yang kedua Adalah hasil Plagiar Cek plagiasinya Seperti itu Tapi kalau hanya Artikelnya saja Nah ini Tinggal langsung Klik complete Seperti itu Nanti akan seperti ini Save and continue Nah setelah Meng-upload artikelnya Apa yang akan dilakukan Oleh penulis Penulis Atau pengelola jurnal Yang membantu Penulis untuk Masukkan UJS Adalah Save and continue Dan akan dilarikan Kedalam Enter metadata Nah ini juga penting Enter metadata Kenapa? Karena metadata ini Nanti yang akan juga Digunakan oleh Para penulis lainnya Pada saat Mau menggunakan Atau mau Mensitasi artikel ini Menggunakan Mendeley Zotero Atau Enot Sehingga Penulisan metadata Juga menjadi hal yang penting Oleh karena Baiknya penulisan metadata Sesuai Atau disesuaikan Dengan penulisan Sitasi Atau penulisan Bibliografi Pada umumnya Sesuai dengan Stylenya Misalkan Menggunakan APA Atau segala macam Nah ini yang Yang perlu dipahami Misalkan Penulisan Titel Penulisan judul Artikel Nah terkadang Ada Bapak Ibu Pengelola jurnal Yang menuliskan Titelnya Menggunakan Huruf kapital Semua Huruf besar Semua Nah ini Berimbas Kepada pada saat Metadata ini Digunakan oleh Para penulis Oleh para peneliti Yang lainnya Untuk dikutip Walhasil Di dalam Metadatanya Yang akan masuk Kedalam Zotero Mendeley Atau Enotnya Ini Hurufnya juga Besar Itu otomatis Akhirnya Diedit ulang Oleh Penulis Yang Mengutip Artikel ini Maka baiknya Saya hanya menyarankan saja Tidak salah Sebenarnya kalau ditulis Menggunakan huruf kapital Semua Tapi saya hanya menyarankan Untuk ditulis Huruf Sesuai dengan Ketentuan penulisan Judul Artikel Atau judul Buku Pada Di bibliografi Kan tidak mungkin Huruf besar semua Seperti itu Ini substitutunya Dan ini abstraknya Abstraknya apa yang dimasukkan Di sini Baiknya abstrak yang dimasukkan Di sini adalah Abstrak yang menggunakan Bahasa Inggris Seperti itu Kenapa? Karena nanti ini Yang akan ditampilkan Dalam Preview Artikel Di dalam OJS-nya Sehingga pada saat Artikel itu ditampilkan Yang muncul adalah Abstrak bahasa Inggrisnya Seperti itu Karena ini juga Penting untuk Penilaian DOAJ Karena pada saat Bapak Ibu mau Mengajukan jurnalnya Untuk submit Ke DOAJ Dan diindeks DoAJ Mau tidak mau Minimal abstraknya Harus berbahasa Inggris Jangan lupa Di sini ada List Contributors Di sini ada Add Contributor Di sebelah sini Jangan lupa Kalau hanya satu penulis Aman Artinya Sudah ada Yang pada saat Masukkan Penulisnya ini Kalau ternyata Ada dua sampai tiga penulis Ini harus dimasukkan Di dalam Add Contributor Di list Contributor Di sini nanti Di sebelah pojok Kanan Di situ ada Add Contributor Nanti tentukan Apakah First Autornya Itu juga Sebagai Corresponding Autor Atau bukan Nah kalau seandainya Sebagai corresponding Berarti di sini Menjadi primary Central Tapi kalau seandainya Ternyata first Autornya bukan Corresponding Maka misalkan Yang jadi corresponding Autornya adalah Second Autor Atau third Autornya Maka centang ini Harus dipindahkan Kepada corresponding Autornya Kemudian klik Keywords Nah untuk penulisan Keywords Jangan copy paste Dari artikelnya Copy paste Dipindahkan ke sini Tapi di Copy paste Boleh tapi Satu-satu kata Jangan sekaligus Dikopy Itu berakibat Nanti Dianggap oleh OJS Hanya ada satu keyword Jadi kalau untuk Mau caranya Adalah Dikopy Satu kata Paste di sini Kemudian Ketikan Koma Nanti otomatis Akan terpisah Kemudian Dikopy lagi Dipaste lagi Atau ditulis ulang Tulis ulang Dipisahkan dengan koma Nanti otomatis Akan Ada jumlah Sesuai dengan jumlah Keyword yang ada Di artikelnya Kemudian Reference Kalau reference Baru bisa di copy Paste Seperti itu Klik save and continue Nah ini adalah Contoh dari add contributor Kalau seandainya Artikel bapak ibu Yang dimasukkan Oleh penulis Atau yang bapak bantu Bapak ibu bantu Dimasukkan ke dalam OJS Ada 2-3 penulis Diklik First name-nya apa Last name-nya Contact email-nya Country-nya Affiliation-nya Nah ini Kalau seandainya First author-nya sudah jadi Principal Maka diklik Principal Tapi kalau ternyata First author-nya bukan Principal kotak Ternyata second author Yang jadi principal kotak Pada saat meng-add Second author Maka di centang Principal contact For editorial correspondent Seperti ini Ini jadi authornya Bisa enggak dimasukkan Translator menjadi Contributor Bisa kalau seandainya Artikel ini Juga ada Sisi transiter TV Ini enggak terlalu Enggak terlalu penting Artinya enggak Bukan enggak terlalu penting Jarang Dimasukkan Seperti itu ya Ini contoh dari Add contributor Atau add Penulis lainnya Seperti itu Nah kalau sudah Kalau sudah Nanti ada finish submission Nanti akan muncul Box seperti ini Dengan tulisan Are you sure you wish To submit This article to the journal Klik ok Nah selesai Ini adalah Part dari Author submission Baik itu oleh Penulisnya langsung Kalau seandainya nanti Bapak Ibu Mau mensubmit Artikel di dalam Jurnal yang Menggunakan Node.js 3 Atau seandainya Bapak Ibu Sebagai pengelola Mau membantu Pengelolaan jurnal Dengan cara Membantu penulis Yang mengirimkan Tulisannya Melalui email Kemudian dimasukkan Kedalam OJS Oleh pengelolaan itu sendiri Dengan cara Sign as Jadi Bapak Ibu Masuk sebagai Autor Menggunakan Akun autor Seperti ini Nah setelah ini Apa yang dilakukan Nah adalah Prosesnya Selanjutnya Dalam OJS 3 Ada yang disebut dengan Editorial decision Editorial decision Kita agak cepat saja Nanti kita tanya jawab Kalau gak salah ini Ada sekitar 50 slide Nah Dibuka oleh siapa Dalam Editorial decision Baiknya Pertama kali Yang dibuka Adalah menggunakan Akun jurnal manager Kalau tadi Autor submission Menggunakan Akun autor Kemudian dibuka oleh Akun jurnal manager Makanya Pengelola jurnal Harus menyediakan Akun jurnal manager Boleh satu Boleh lebih Tapi baiknya Hanya satu saja Nanti ketika Autor submission Tadi sudah masuk Dan sudah menyelesaikan Submissionnya Akan muncul Di task Seperti ini Misalkan tadi kan Autor submissionnya Namanya Nama artikelnya Latihan Maka dia akan muncul Disininya Latihan Nah tinggal di klik Yang saya lingkari Merah ini A new article Has been submitted To which an editor Needs to be assigned Klik latihan Nanti akan muncul Seperti ini Nah disini Pada saat muncul Seperti ini Pada saat muncul Seperti ini Nanti akan ada Ad participant Journal manager Dalam hal ini Bertugas untuk Menunjuk siapa Yang menjadi editornya Yang akan melakukan Proses Editorial decision Sampai nanti Ke production Sampai nanti Ke publication Seperti itu Di ad Siapa yang menjadi Section editornya Seperti itu Nah Ketika di ad Akan muncul Seperti ini Tinggal di Cek section editor Misalkan tadi adalah Nama penulisnya Ahmad Habibisahid Saya menunjuk Section editornya Ahmad Habibisahid lagi Artinya sebenarnya Ini misalkan Ahmad Habibisahidnya berbeda Tunjuk Siapa Section editor Bapak dan Ibu semua Yang untuk Melakukan proses editor Dalam satu artikel ini Nah ketika sudah ditunjuk Kemudian disini Disampaikan Message-nya Boleh menggunakan Bahasa Indonesia Boleh menggunakan Bahasa Inggris Kalau lebih baik Menggunakan bahasa Inggris Sehingga nanti pada saat Dibaca di OAJ Juga Terbaca Nah Disampaikan bahwa Bapak Ibu Kan biasanya nanti ada tuh Ada pesan bahwa Bapak Ibu Dianggap Layak untuk menjadi editor Untuk memproses Artikel ini Nah seperti itu Nanti untuk formatnya Kalau Bapak Ibu belum punya Boleh nanti saya share Seperti itu Nanti klik OK Setelah klik OK Nanti akan muncul Nah seperti ini Akan muncul seperti ini Apa yang harus dilakukan Oleh Bapak Ibu Pada saat sudah menunjuk editor Artinya Journal Manager sudah selesai Tugasnya Tinggal diinfokan kepada Section Editor Anggaplah saya menjadi Section Editor-nya Misalkan Misalkan Ahmad Habibis Syed ini Yang tadi sebagai autor Sekarang menjadi Section Editor Yang Ahmad Habibis Syed Yang lain misalkan C-B lah Anggap C-B Nah disini bisa melakukan Add discussion Kalau di OJS 2 Nah biasanya Akan terlihat dalam Satu lembar langsung Tapi kalau di OJS 3 Modulnya seperti ini Di add discussion Artinya ini adalah Tahap pertama Editor Real Decision Melakukan screening awal Apakah artikel ini Benar-benar layak Untuk di Send ke dalam review Atau masuk ke dalam reviewer Atau ternyata Perlu disesuaikan dulu Misalkan Pada saat dicek artikelnya Ini bisa di download disini Ternyata tidak sesuai Dengan gaya selingkung Jurnalnya Sehingga editor punya hak Untuk mengembalikan dulu Tulisannya Dan meminta penulis Untuk merevisinya Tapi kalau seandainya Sudah sesuai Atau toh Misalkan Misalkan seperti ini Dapat penulis yang Dalam tanda kutip Misalkan cukup senior Yang sudah tidak terlalu Open dengan teknologi Bisa Bapak-Ibu bantu Misalkan bantu Untuk menyesuaikan Kedalam Gaya selingkung jurnalnya Seperti itu Nah kalau sudah Tinggal nanti Diteruskan Oh jangan lupa Bapak-Ibu Menggunakan versi Reviewnya apa nih Apakah single blind Atau double blind Kalau single blind Bapak-Ibu Tidak harus Menghapus Menghapus Nama penulis Dan afiliasi Dan email Di dalam artikelnya Tapi kalau menggunakan Double blind Mau tidak mau Bapak-Ibu harus Menghapus Nama autor Afiliasi autor Dan email autor Di dalam Naskah artikelnya Sehingga apa Sehingga pada saat Nanti dikirim ke review Itu sudah Double blind Caranya gimana Ini di download dulu Setelah di download Dihapus Baru upload ulang Upload ulang Menggunakan akun Section editor Nah kalau sudah Nanti ada Di sini ada Send to review Nah ketika Send to review ini Baru Akan Masuk ke dalam Proses review Ini sudah sampai Belum Kalau sudah review Belum Jadi Bapak-Ibu Sebagai section editor Tunjuk dulu Siapa reviewernya Dengan cara Klik add reviewer Sebelah sini Nanti ada prosesnya Nah Tunjuk siapa Misalkan saya menunjuk Atas nama Pak Lalu Turjiman Ahmad Misalkan Untuk mereview Artikel ini Nah klik Select review Nah setelah ini Ya sudah Di sini ada Pesan Ketika sudah select Ini akan otomatis Dikirim oleh Sistem OJS Kepada email Reviewernya Oleh karena pada saat Mendaftarkan akun Reviewer Di dalam OJS Itu harus menggunakan Email yang Asli Punya Reviewer Sudah ini Ini by system Kata-katanya setelah ini Nah ditentukan Important date-nya Di sini ada Respond due date Ada review due date Respond due date Itu artinya adalah Kapan terakhir Reviewer Meng-accept Apakah Reviewer menerima Atau tidak menerima Untuk mereview artikel Sedangkan review due date Adalah batas terakhir Reviewer Mengumpulkan Atau mengirim ulang Hasil reviewernya Dan ini di klik Review type-nya Apakah double blind Blind atau single blind Atau open Open artinya berarti Antara reviewer Sama penulis Itu sama-sama tahu Tapi Untuk Poin yang bagus Dalam akreditasi Menggunakan double blind review Seperti itu Nah di sini ada review formnya Lembar review Dan klik add review Nah Habis itu Itu kan baru sampai Kedalam editorial decision Yang tahap Menuju review Nah Baru pada saat Sudah dikirim ke reviewer Ini adalah proses review-nya Bagaimana caranya Buka Akun Reviewer Oleh Reviewer-nya Kalau seandainya Reviewer-nya tidak bisa Atau tidak biasa Menggunakan OJS Boleh Artikelnya dikirim Mengelalui email Nanti direview Oleh reviewer Dengan menjelaskan Bahwa terakhir Review-nya sekian Tanggal sekian Pukul sekian Nanti hasil review-nya Boleh kita Masukkan ulang Oleh pengelola Dengan cara Kita masuk Sign as Reviewer Jadi kita masuk Dalam OJS Menggunakan akun reviewer Nanti akan ada Seperti ini Review funding Diklik Nah akan muncul Seperti ini Apakah reviewer-nya Menerima atau tidak Oleh karena Baiknya pada Bapak Ibu Pengelola jurnal Sebelum melakukan Atau mengirim Atil kepada reviewer Baiknya dikomunikasikan dulu Kira-kira reviewernya Bersedia atau tidak Walaupun kita sudah Memberikan Surat Permohonan Menjadi reviewer Di jurnal ini Tapi terkadang Ada reviewer yang Mungkin di semester-semester ini Belum bisa melakukan review Karena mungkin Pekerjaannya yang cukup Banyak Misalkan para guru besar Yang juga punya banyak tugas Untuk memimik Mahasiswa-mahasiswa Sehingga tidak punya Waktu untuk mereview Makanya komunikasikan dulu Baiknya melalui chat WA atau lain sebagainya Kalau beliau bersedia Baru kita kirim Sehingga nanti Proses ini bisa kita Atur sendiri oleh pengelola Nanti tinggal di klik Set review Nah kalau misalkan Jangan sampai Seandainya kita Mengirim Artikel ke reviewer Oleh OJS Ternyata belum kita komunikasikan Dan reviewernya menolak Jangan sampai nanti Tiba-tiba di kliknya Decline review request Sayang sekali Nanti prosesnya Cari reviewer lagi Jadi dikomunikasikan Terlebih dahulu Kalau sudah Nanti disini Tinggal continue to step Sebenarnya disini banyak ya Ada review guideline-nya Ini banyak Saya hanya potong saja Sampai ke next step Sebenarnya disini ada Nah ini adalah Reviewer guideline Petunjuk untuk Reviewer mereview artikelnya Klik continue to step Nah ini Saya tadi coba Karena ini pakai versi latihan Kok tiba-tiba Filesnya tidak ada Harusnya disini ada filesnya Nah kalau disini ada filesnya Nanti reviewer bisa Mendownload Filesnya Untuk direview Kalau melalui OJS Tapi kalau melalui email Yang sudah kira-kirim Ya beliau tinggal Mengirimkannya Lewat email lagi Nah jangan lupa Nanti disini ada Review-nya Bisa dipastikan disini Atau disini ada Pertanyaan-pertanyaan Yang menunjukkan Hasil Review-nya Apakah istilah Mencerimekan sebuah karya ilmiah Ini bisa dibuat Di dalam OJS 3 Seperti OJS 2 Juga sebenarnya ada Nah sampai terakhir Nanti disini Kita masukkan Review filesnya Yang tadi sudah Direview Baik itu review Menggunakan Microsoft Word Menggunakan review Atau menggunakan Corek-corek Atau kemudian Discan Bisa menggunakan Seperti itu Nah tinggal dipilih Rekomendasinya apa nih Apakah reviewernya Merekomendasikan Contoh misalkan Nah ini salah satunya Apakah accept submission Apakah revision Required Reservate for review Reservate elsewhere Decline submission Atau C-comment Nah kalau seandainya Tidak ada revisi Boleh langsung Accept submission Review-nya Kalau ternyata Ada revisi Dan revisinya Minor Bisa mengklik Revision Required Tapi kalau seandainya Revisi Tapi revisinya Revisi mayor Bisa menggunakan Resubmit for review Atau seandainya Revisi Tapi benar-benar Harus ditulis ulang Jadi bukan hanya Direvisi Tapi harus ditulis ulang Dengan judul yang sama Misalkan karena judulnya menarik Itu klik Resubmit elsewhere Atau Reviewer Menyarankan Untuk Men-submit Di Artikel Atau di jurnal lainnya Karena mungkin disini Tidak terlalu sesuai Walaupun sesuai tapi terlalu sesuai Atau misalkan ditolak Decline submission Nah jangan sampai Reviewer Ada yang Men-decline submission Makanya penting sekali Sebagai pengelola jurnal itu Melakukan screening awal Jadi di-screening dulu Oleh editor Kenapa? Karena kan para editor Sudah tahu nih Apa yang dibutuhkan oleh jurnal ini Untuk meng-upgrade Dan meningkatkan Dari citasinya Dari Impact faktornya Itu juga penting Kenapa? Karena itu menjadi perhitungan Apalagi kalau yang sudah Terindeks kopus Yang dilihat adalah Impact faktornya SCR-nya juga Simago-nya Untuk meningkatkan Reputasi jurnalnya Sehingga perlu Melakukan screening awal Kalau sebenarnya ada artikel-artikel yang dalam tanda kutip Tidak cocok ya Saya kira itu bisa di-decline Aja Langsung oleh pengelolanya Langsung Tanpa harus ke reviewer Seperti itu Nanti tinggal submit review Nah nanti disini ada review confirm Nah setelah review selesai Nanti disini ada review confirm Logot lagi pakai akun Dari akun reviewer Dan masuk lagi ke dalam akun section editornya Nah nanti tinggal di-click thanks reviewer Nanti ada ucapan-ucapannya Seperti itu Kalau seandainya Ternyata ada revisian Nanti ini prosesnya Ucapan terima kasih pada reviewer Kalau seandainya ada revisian Kalau di dalam OJS 2 Itu langsung terbaca Tapi kalau di OJS 3 Itu harus Menggunakan add discussion Penulis tidak akan tahu Bahwa ada revisian Kalau kita tidak menggunakan add discussion Nah disinilah kita Mengirimkan Hasil review oleh reviewer Ke dalam Atau Ke penulisnya Sehingga penulisnya tahu Nanti disini ada add discussion Nah add discussion ini Masukkan siapa aja yang berkontribusi Dalam diskusi ini Artinya bisa penulisnya Editornya dan reviewernya Atau cukup editor dan penulisnya saja Untuk melihat bahwa Atau memberitahu kepada penulis Bahwa inilah ada Hasil Review dari Reviewer Untuk direvisi Nah Melalui ini juga nanti Autor bisa mengirimkan Hasil Revisianya Ke dalam discussion ini Yang nanti akan di upload oleh Section editor di sini Revision upload file Nah seperti itu Kalau tidak dilakukan add discussion Nanti kadang ada yang bertanya juga Kok tidak ada ya hasil revisi dari ini Sehingga Terkadang Akhirnya pengelola Udah lah langsung kirim lewat email aja Revisinya Padahal kalau disininya jelas Ini akan membantu Para asesor atau penilai Pada saat melakukan akreditasi jurnal Artinya perjalanan artikelnya Benar-benar jelas Ada dari author submission Ke editor Ke reviewer Ternyata ada hasil revisian Karena hasil revisi Atau adanya revision itu Bukan aib bagi penulis Tapi justru itu Menjadi Apa namanya Kemenarikan dalam Mengelola sebuah jurnal Nah setelah Dilakukan Nah nanti disini ada nih Ada add usernya nih Yang tadi ketika Add discussion Add user Siapa yang mau diajak Berdiskusi dalam Editorialization ini Berarti penulis Disini nama penulisnya Dan ini ada Apa sih namanya Section editornya Subjeknya apa Kita jelaskan bahwa Revision required Ada revisi minor nih Dijelaskan disini Nanti di attach hasil Dari review Reviewernya Nah setelah muncul Kalau sudah beres Dan penulis sudah Mengirimkan revisinya Dan sudah di upload Oleh section editor Baru klik send to copy editing Nah baru ini proses Ke send to copy editing Abis send to copy editing Terakhir ada publication Nah send to copy editing Nah nanti disini Akan muncul Penjelasan bahwa Artikel ini diterima Jadi sebenarnya Kalau sudah masuk Kedalam send to copy editing Artinya artikel itu Sudah diterima Tinggal di copy edit Dan di layout Oleh copy editor Sama oleh layouter Seperti itu Ini bisa dikirim Ke penulis Kalau seandainya Tidak terkirim Otomatis Oleh OJS nya Nanti bisa Menggunakan history Tinggal di copy paste Kirim ke email Penulisnya Nanti disini ada Reverse attachment Dari reviewer Kalau ada revision Disini ada revision Nah ini adalah Menu yang ada Dalam copy editing Ada draft files Yang tadi sudah masuk Kalau seandainya Revision Jadi copy editing Discussion Kalau seandainya Mau dibuat Sebuah diskusi Tapi ini jarang terjadi Biasanya langsung Ada copy editor Langsung di layout Oleh copy editor Melayout Sesuai dengan Artikel template Dari jurnal Yang Bapak Ibu Buat Seperti itu Dan jangan lupa Kalau seandainya Pada saat Autor mensubmit Dia tidak Mensubmit Apa Cek plagiasinya Bapak Ibu Pengelola Bisa melakukan Cek plagiasi Sebelum nanti Disubmit Itu dari Proses copy editing Jadi pada saat Copy editing ini Dicek Plagiasinya Kalau seandainya Sesuai dengan Yang Bapak Ibu Tentukan Misalkan 30 Similarity nya Di upload Hasilnya disini Karena itu juga Mempengaruhi Proses penilaian Akreditasi Jadi copy editing Ini hasil layoutnya Dan hasil Cek plagiasinya Kalau seandainya Pada saat Proses submission Belum di upload Hasil cek plagiasinya Nah setelah ini Selesai Diapakan dikirim ke Send to production Nah ini Hasil upload Copy edited Gak jauh beda Dengan upload Artikel ini Seperti itu Nah send to production Nah ini adalah menu Yang ada di production Nah disinilah Akhir dari proses Memproses Sebuah artikel Dari mulai Autor submission Lagi-lagi disini Ada production discussion Kalau mau dibuat Sebuah diskusi Siapa yang diundang Boleh didiskusikan Biasanya Pada saat Sudah di copy editor Disini Diundang kembali Penulis Untuk apa? Untuk melakukan Proofread Dikasih waktu Kesempatan Misalkan satu hari Silahkan di proofread Ulang artikelnya Takut seandainya Setelah di copy edit Ada beberapa Yang masih Keliru Tapi tidak mengubah Secara totalitas Substansi Hanya dilakukan proofread Nah proofread ini Bisa langsung ke penulis Atau seandainya Kita punya proofread lagi Kalau seandainya Artikel kita berbahasa Inggris Siapa tahu kita punya proofread Yang dari native speaker Kita minta untuk proofread Sudah sesuai belum bahasanya Rasa bahasa Inggrisnya Sudah sesuai belum Dengan academic writing Yang berlaku Kalau seandainya sudah sesuai Sudah Tinggal di klik add gully Nanti di add gully ini Nanti ada pdf Nah setelah itu Akan muncul seperti ini Baru disini Masukkan Artikel yang sudah di layout Yang sudah disesuaikan Dari proofread Dari prevision Segala macam Yang sudah dalam Untuk pdf Langsung ke sini Nanti ada Sorry Nah Setelah pdf Nanti akan muncul Seperti ini Nanti setelah Di continue Sampai confirm Complete Nanti ada Klik schedule For publication Nah schedule For publication Ini sudah tahap Akhir Artinya artikel ini Akan dimasukkan Kedalam isunya Isu yang nomor berapa Nah nanti Klik disini Ini muncul setelah Kita klik schedule For publication Artikel ini Masuk ke Artikel yang mau dipublikasi Di volume Dan di siberapa Artinya kita sudah Membuat isunya Terlebih dahulu Jadi klik Foldnya Ini page berapa Jangan lupa Copyright holdernya Ini adalah penulis Ini ditentukan Dari pada saat Kita menentukan Copyright holder Di Menu Copyright Apakah copyright holdernya Ini ada di penulis Atau di jurnal Kalau artikel Jurnal yang kami Kelola ada di penulis Copyright holdernya Seperti itu Menggunakan CC By NC By SA Nanti mungkin Bapak-bapak Bapak-ibu ada yang CC by Ada CC by SA Seperti itu ya Nah copyright Year-nya 2021 Klik save Kalau ini Diterbitkan Di tahun 2021 Nanti akan muncul Di isu Kalau belum Dipublish Isunya Ada di future Isu Kalau sudah Dipublish Tidak ada di Big issue Nah ini Ada Satu item Yang tadi Sudah dimasukkan Seperti itu Nah kalau Seandainya Misalkan Satu publikasi Atau Satu edisi Ada 6 artikel Berarti Kalau disini Sudah ada 6 Sudah tahap Masuk ke sini Berarti tinggal Dipublish Isu Nanti kalau Sudah dipublish Isu Akan muncul Di Big issue Oke itu Aja Pak Jamal Materi Tentang Operasionalnya Ini sifatnya Operasional Artikel Nanti kita bisa Tanya jawab Kalau seandainya Misalkan bertanya Tentang customizing Apa yang harus Di Operat di OJS 3 Karena banyak banget Di OJS 3 Berbeda dengan OJS 2 Terutama Untuk Penampil Tipografi preview Dari Web OJS Itu sendiri Kalau di OJS 2 Default Dia sudah pakai HTML Tinggal masuk-masukin Headernya sudah ada Menunya Sedangkan di OJS 3 Yang defaultnya Menunya kan Cuma ada 4 Cuma ada Non-seman R-ship Kemudian Apalagi ada Editorial Sama satu lagi Apa saya lupa Nah Di OJS 3 Uniknya Itu menuntut Para pengelola Untuk Sekreatif mungkin Mengelola Sebuah web jurnal Atau Mendesain Sebuah web jurnal Nah seperti itu Sehingga Ya mau tidak mau Sambil Sambil Ngoprek Editorial decision Sambil ngoprek Workflow Juga sambil ngoprek Rumah jurnalnya Sehingga Bisa terlihat E-catching Seperti itu Itu aja Pak Jamal Nanti kita bisa Tanya jawab Dari Ini Terima kasih Sambil ngoprek Sambil ngoprek Sambil ngoprek Sambil ngoprek